Kocar kacir tancap gas dilakukan sejumlah pengemudi ojek online saat menghindari Razia parkir liar di kawasan Atrium Senen, Jakarta Pusat. Razia digelar karena para pengemudi ojek sering parkir sembarangan di trotuar dan bahu jalan. Kedatangan petugas Sudin Perhubungan di kawasan Atrium Senen, Jakarta Pusat, kami sepagi tadi sontak membuat sejumlah pengemudi ojek online melarikan diri. Meski gagal menindak mereka yang kabur, petugas mengangkut paksa sejumlah sepeda motor yang ditinggalkan peminiknya. Razia dilakukan hingga ke jalur bus teras Jakarta Senen. Meski beberapa pengemudi ojek yang terjaring mencoba melayangkan protes, usaha mereka sia-sia. Razia digelar karena pengemudi ojek pangkalan sering memanfaatkan bahu jalan dan trotuar sebagai pangkalan dadakan. Selain melanggar perda tentang keterlipan umum, lokasi parkir liar juga merampas hak para pejalan kaki. Petugas tidaknya menjari 11 kendaraan roda 2, mereka yang melanggar dikenai sanksi tilang maksimal 250 ribu rupiah. Kami dari Sudin Perhubungan Jakarta Pusat tetap antisipasi kendaraan roda 2 yang berpangkal di segerang jalan, terutama di kerotoar. Tidak terima ditegur guru, seorang murid sekolah menemui atas di Kupang, Nusa Tenggara Timur diduga memukul gurunya hingga berdarah dan perlihatan terganggu. Sementara di Indramayu, jawab arah seorang anak 8 tahun menelan kunci. Ibu korban kini kebingungan karena tidak memiliki uang untuk kooperasi. Sambil menjujurkan arematan, Teresia, guru sasiologi yang telah menerja selama 15 tahun, menceritakan peristiwa di ruang kelas yang tidak pernah disangkanya pada Rabu. Teresia diduga ditinju muridnya sendiri, seorang siswa kelas 12 SMA Negeri 9, Kota Kupang. Kejadian bermula ketika Teresia sedang menegur JD yang sedang mengobrol ketika dirinya tengah memberikan materi pelajaran. JD yang tidak terima diduga memukul Teresia hingga mengucurkan darah dan penglihatannya sempat terganggu. Baru sudah itu dia belum puas, dia masih mau ini, dia masih mau pukul saya lagi, bahkan tendang saya segala macam. Tapi saya sudah tidak ingat dia tendang saya itu kena di mana atau apa, termasuk dengan meja ini juga ini dia tendang untuk supaya kena di saya. Untung teman-temannya tahan dia, tapi dia masih berwontok untuk mau ini, pukul lagi saya. Mendapat kekerasan dari sang murid Teresia lalu melapor ke Polsek Kelapa 5, Kota Kupang bersama sejumlah rekan guru dan pimpinan sekolah. Kepala sekolah menyebut akan mengembalikan JD ke orang tua. Mendapat laporan korban petugas unit perlindungan anak dan perempuan, Polsek Kelapa 5 lalu menjemput remaja pulisya 17 tahun ini di sekolah dan meminta keterangan. Jadi dari hasil pemeriksaan yang sudah kita lakukan, ini adalah tindakan spontan dari siswa ini. Karena memang pada saat guru itu mengajar, siswa ini asyik bercerita dengan temannya satu bangku. Nah kemudian setelah diingatkan, di tegur, ternyata masih berbicara, akhirnya guru itu menyentuh bagian dari siswa ini. Dan kemudian siswa ini refleks membalas, maka terjadilah kejadian disesuaikan. Ayah JD yang pendampingi anaknya meminta maaf, menerima semua sanksi yang diberikan, dan berencana mengajukan permohonan mediasi. Korban sudah menyelini visum dan masih mengeluh merasa pusing dan kelihatannya terganggu. Sementara di Indramayu, Jawa Barat, seorang anak berusia 8 tahun tidak sengaja menelan anak kunci ketika bermain. Akibatnya ZU, warga Kelurahan Lemah Abang, Indramayu, Jawa Barat ini pada Rabu tampak tidak tenang. Lantaran di dalam tubuhnya bersarang anak kunci sejak beberapa hari lalu. Orang tua ZU sempat panik dan mencoba mengeluarkan kunci tersebut, tetapi gagal. Pihak rumah sakit akhirnya merejuk ZU ke Cirebon karena tidak memiliki dokter spesialis bedah anak. Halisannya itu ada di antrum gaster, artinya di lambung posisi si anak kunci tersebut. Kemudian dari hasilannya tersebut, perlu dilakukan pengambilan anak kunci tersebut melalui cara endoskopi. Sebetulnya di kami itu, karena itu juga harus dilakukan oleh dokter spesialis bedah anak maupun bedah digestif, akhirnya kami rujuk ke... Sementara itu, pihak ibu ZU mengaku tidak mampu membiayai operasi dan tidak memiliki BBJS kesehatan. Kini sang ibu kebingungan mencari biaya untuk operasi anaknya, terlebih sang ayah sudah meninggal. Di meleputan CNN Indonesia. Kini sang ibu kebingungan mencari biaya.